Jelang mudik lebaran tahun ini Presiden Jokowi Dodo meminta manajemen pengaturan arus mudik dan arus balik segera diperbaiki. Hal ini diungkap Jokowi saat meninjau kesiapan pelabuhan Merak Banten jelang arus mudik lebaran. Jokowi meminta perbaikan manajemen dilakukan agar para pemudik tidak berlama-lama berada di jalan dan juga terjebak macet. Beberapa diantaranya dengan menyiapkan dua pelabuhan yakni pelabuhan Ciwanda dan juga BBJ selain pelabuhan Merak. Diprediksi akan ada 123 juta warga yang mudik saat puncak arus mudik terjadi pada 19 hingga 21 Maret 2023. Yang mudik nanti dari 86 ribu tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan Merak Bantenjaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail, pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira cara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa.